Intro Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai telur Kalau kita lihat telur itu merupakan sumber protein hewani yang cukup tinggi Kemudian harganya juga cukup murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat Nah telur itu ada beberapa jenis yang sudah dikomersialkan Yang pertama ada telur ayam ras yang biasa kita beli Yang itu merupakan memang sudah dibentuk kemudian dikembangkan untuk menghasilkan telur Yang kedua adalah telur ayam kampung itu kita biasa membeli dalam bentuk bijian Kemudian ada telur bebek, kemudian ada telur itik, ada telur angsa dan sebagainya Namun intinya kita sebagai seorang yang bergerak di bidang buka Maka kita harus mengetahui bahwa sebenarnya bagaimana sih telur yang memiliki kualitas yang baik Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Yang pertama itu dengan melihat kulit telurnya Kondisi kulit telur semakin halus Kondisi kulit telurnya dan semakin tidak ada retaknya Maka dia akan memiliki kualitas yang lebih tinggi Kemudian yang kedua bisa kita cek dengan menggunakan air Kita membutuhkan air dan juga tempat yang tembus pandang Kemudian telur itu kita masukkan Ketika telur ada di bagian bawah atau terendam Maka akan merupakan atau mengindikasikan bahwa telur itu merupakan telur yang masih baru atau berkualitas baik Ketika telur itu kita masukkan kemudian berada pada posisi tengah Atau mengapung maka dia akan berada atau menunjukkan bahwa telur itu sudah pada kondisi yang umurnya tidak segala lagi Sekitar 7 hari Nah ketika kita masukkan ke dalam air Pendidikan telur itu ternyata ada di atas Maka menunjukkan bahwa telur itu kurang baik Biasanya berumur 2-3 minggu Nah kita tidak mungkin mengalisis telur dalam satu kotak atau peti Atau berpuluh-puluh peti itu dengan cara seperti itu Mungkin kita bisa mengambil salah satu sampel atau beberapa sampel Mungkin yang paling atas kemudian paling bawah atau tengah dan sebagainya Nah yang ketiga yaitu dengan cara melihat kondisi atau posisi kuning telur dan posisi putih telur Itu bisa kita lihat ketika telur itu segar Maka posisi kuning telur dan putih telur itu akan baik Yaitu kuning telur itu akan berada di tengah dan putih telur itu akan mengental Semakin lama waktu telur itu ada disimpan Maka dia akan semakin encer putih telurnya dan kuning telurnya akan berada pada daerah yang di pinggir Sehingga dengan cara seperti itu kita bisa melihat kualitas telur Sehingga ada banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk menganalisis kualitas telur Tapi yang bisa dilakukan kita di rumah kemudian di kampus dengan bahan yang sederhana Dengan cara yang cepat adalah Tadi itu tiga tadi yaitu dengan melihat kulit luarnya Dengan melihat ketika kesegarannya dengan menggunakan air Dan yang ketiga dengan melihat posisi kuning telur dan posisi putih telur Nanti itu selanjutnya akan kita lihat dalam video pembelajaran Mengenai bagaimana sebetulnya ketika kita meletakkan di air Ataupun ketika kita memecah telur untuk melihat posisi kuning dan putih telur Mengecek kualitas telur Dilihat dari posisi dalam air Telur yang masih segar posisinya tenggelam Sedangkan telur yang agak segar berada di tengah air Posisi telur yang sudah tidak segar berada di permukaan air atau mengapung Lihat dari bunyinya Telur segar apabila digoncang-goncangkan tidak mengeluarkan bunyi Telur yang tidak segar mengeluarkan bunyi seperti percikan air Posisi kuning telur pada telur yang masih segar berada di tengah dan berbentuk bulat Posisi kuning telur pada telur yang sudah tidak segar berada di pinggir Bentuknya tidak bulat dan biasanya ada noda Putih telur pada telur segar berbentuk kental dan berwarna jernih Sedangkan telur tidak segar Putih telurnya encer dan tidak jernih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!